Oke, jadi teman-teman kita sudah di Sangrila Hotel Jadi kita lihat seperti apa hotelnya Dan ini sudah waktunya check-in teman-teman Dan kita check-in dulu Di sini sebelum masuk, kita akan di-scan dulu di sini Barang-barang bawaan dan nanti kita langsung check-in Staffnya ramah-ramah sekali di sini Dan semua barang dicek seperti ini Kita langsung check-in teman-teman Ini area konsiesnya Dan lobbynya Penerangan cahayanya cukup dan lobby desainnya bagus banget teman-teman Nih teman-teman, kita check-in di sini Ini area check-in ya Dari tadi kita di welcoming, sangat ramah banget Dan ini Abang Rio lagi check-in di sini Jadi persyaratan check-in itu KTP tentunya Ini area reception teman-teman Dan ini ada welcome drinknya di sini Dan guest relation di area sini Ada ATM juga di lobby Ada telepon juga Untuk kalau teman-teman ingin telepon ke kamar Dari sini juga bisa Desain hotelnya koshi banget Kita bisa bilang ini salah satu hotel yang elegan banget Dan Mewah kita dapat Dan breakfastnya besok di sana Kita akan videokan breakfastnya di sana Sudah gak sabar kita lihat kamarnya teman-teman Jadi di lobby aja sudah Desainnya sudah oke banget Di sini ada permen juga Yang sekarang bisa ya Nah sekarang saya cek dulu pak ya Ini apa bro? Membership bro Oh harusnya Oh punya membership? Bikin Ini proses check-innya teman-teman Depesnya jam berapa? Depesnya jam 6 sampai jam 10 Jam 6 jam 10 Jamur restoran ya Oke Fasilitasnya apa? Di kolam renang di mana? Bisa mendengar restoran ya? Jam 6 sampai jam 8 malam Oh Kolamnya sampai jam 8 malam Sauna gym lantai 3 pak Oh sauna gym lantai 3 Bukanya jam 10 malam Jam 10 malam Oke Sip Wifi tambah password ya pak ya Wifi nya tambah password ya? Masuk koneks saja Oke Terima kasih Jadi kita ke kamar Sekarang kita lihat kamarnya Seperti apa teman-teman Dengan desain lobby yang unik Seperti ini Elegan Semewahnya dapat Dan kita langsung ke lift Kita sudah ada di lantai 6 Jadi kita lihat Salah satu kamar temannya Joe Abid Namanya Bang Rio Karena kemarin Joe Abid sudah check in Tentunya kamarnya masih berantakan Jadi Kita coba lihat Kamarnya Bang Rio Jadi kita di lantai 6 Jadi kalau memasuki koridor ini Teman-teman Teman-teman bisa lihat Lampu tamaram seperti ini Sejuk sekali di mata Dan juga Kita beli bisa bilang Ornamen-ornamen yang kita lewati disini Klasik dan indah banget Elegan Dan kita lihat kamarnya Bang Rio Jadi kamar kita Sama Hampir sama Disini ada Tempat untuk naruh barang Dan laundry bag ada disana Dan ini kalau disini Adalah Slipper Dan kalau di sang rila ini Sudah ada setrikaan Teman-teman Ekstra bantal juga Gak dapat Dan kita coba lihat kamarnya Seperti apa Mantap sekali Jadi desainnya Oke Seperti ini Disini ada tempat Untuk buat kopi Ada complimentary Underwaters Dan minibar Ada disini Minibarnya kosongan Dan ini ada kopi Yang disediakan Seperti ini teman-teman Ada tea Ada kopi Ada gulanya juga Dan ini gelas-gelasan Seperti ini Televisi Sudah smart TV Dan ini ada Area kerjanya Mas Rio lagi kerja Kita Lihat Ini Queen's bed Jadi bednya besar banget Teman-teman kalau gak salah ini 2,3 x 2 meter Cukup lebar Dan besar Dan empuk juga Seperti ini Dan ini area Kamarnya Dan kita lihat View-nya Seperti apa sih Wah Keren View-nya langsung ke Pool seperti di Depan ini teman-teman Dan pool-nya Kalau gak salah ada dua Jadi di sisi sebelah kiri itu Adalah untuk anak-anak Dan ini untuk dewasa Tentunya karena ini hari kemis Belum ada banyak orang Dan Surabaya juga panas Di siang hari Dan mungkin nanti sore Atau pagi hari Akan banyak juga orang berenang Weekend mungkin Akan tambah banyak lagi Karena Surabaya itu Rame-nya Liburan Keluarga itu adalah Pas weekend Kota Surabaya Jadi Sangrila itu Tempat berada Di pusat kota Dan Bisa dibilang Surabaya Barat Jadi View-nya seperti ini Dari Tempat tidur Juga kita bisa Dilihat view yang seperti ini Di siang hari Dan ornament-ornament Seperti ukiran-ukiran Sama seperti di Bali Kemewahannya dapat Hotelnya Bisa dibilang Salah satu hotel yang 5 star Paling oke Di Surabaya Sangrila TV-nya Kita langsung Virtual tour Lihat Bathroom-nya Nah di bathroom ini Sudah ada shower-nya Tentunya Terpisah dengan toilet-nya Dan ini Ada area Untuk Cuci muka Untuk cuci tangan Di sini Ammonity sudah lengkap Tentunya Yang ada Ada toothbrush-nya Sudah ada Di sini ada Tooth-paste-nya Ada sangrila Itu ada Soap sabun Ada body lotion-nya Dan Cotton bird juga Sudah ada Sour cap Sudah disiapkan juga Dan ini Untuk Kalau tidak salah Untuk wanita Yang mau Gelung rambutnya Body lotion ada Terus Toilet-nya Di sini Jadi hampir Nyambung Kita bisa bilang Sour dan toilet Hampir jadi satu Seperti ini Tidak ada pintu Dan ada telpon juga Di sana Handuk sudah disiapkan Di sini Jadi teman-teman Kalau habis mandi Bisa gantung-gantung Handuk di sini Seperti inilah Toiletnya Jadi lumayan Besar Bathroomnya Kita coba lihat Kamarnya lagi Kalau dari sini Toilet Langsung ke sini Kerja di depan sana Dan kamarnya Seperti ini Cukup luas Kalau tidak salah Ini 37 Square meter Kita langsung lanjut Lihat fasilitas yang lain Oke Selamat pagi Teman-teman Jadi hari ini Kita Brepes dulu Ini sudah mulai Pukul Setengah Sembilan Selamat pagi Jadi brepesnya itu Di lantai berapa ya mbak Ya Di lantai satu Teman-teman Jadi kita Brepes dulu Nanti kita akan update Bagaimana sih Suasana dan Item Brepesnya di sana Karena Shangri-la ini Benar-benar Homey banget Dan desain hotelnya juga Top chair Nah ini lift area nya Jadi kita langsung Menuju ke restoran Jamu Restoran Kita ada di lift Jadi kalau di lantai tiga Itu ada Tennis court nya Meeting room Board room Dan juga ada spa Di lantai dua Itu resepsionnya Dan lobby Kita brepesnya di Jamu Teman-teman bisa lihat Desain dari hotel ini Mantap Sang Sang Files Ini ada Nah ini tempat brepesnya Teman-teman Namanya Jamu Pagi Pagi Kamar Dengan Kamar saya Kamar 622 Kalau kita di 622 Jadi kita Brepesnya sampai jam berapa Buka ya Sampai jam 10 Jam 10 ya Kalau paginya Jam 6 Bukanya Iya Tadi jam 5 Oh jam 5 Udah buka ya Suasana Mau deket-deket Yang smoking Room Smoking area Tapi panas ya Di sini aja Karena ini udah Jam 9 Teman-teman Jadi Tadi tidak begitu Banyak orang Nah disini ada Selectionnya Ada tradisional Jamu Ada makanan khas Indonesia Ada kuah-kuahan Di sini Ada bubur ayam Juga Lagi Lagi Dan sebelah sini Ada mie Bakso cumi Bakso ikan Bakso salmok Lagi Nah disini ada Main course Ada mie Ada dagun-dagun Ada nasi goreng Juga Nah ini Saya mau order omelette Boleh Sunny setup Bout side-nya Ring ya Iya Mau drink Saya duduk di sebelah sana Terima kasih Ini ada Sosis teman-teman Kalau mau Japanese station Ada disini Wow Cantap banget Ada Sosis-sosisnya Nah kalau disini Area sambelannya Saus-sausnya Ada disini Terus disini Ada Aneka keju Daging sapi asap Salat bar Area buah Ada disini Ada salat Ada jamu juga Ternyata Kalau disini Area roti Dan juga Koyano Ada kolak ubi Kolak ubi Sweet potato Kolak ubi Kolak Ada pancake juga Ada kopi Oke Jadi kita Ambil makan dulu Teman-teman Jadi suasana Seperti ini Di depan sana Ada outdoor Untuk smoking room Dan Disini Karena Surabaya Lumayan panas Jadi gak banyak orang Adul disana Kolak ubi 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 Ini preposnya Jo update Kita cari mie Ada kuahnya disana Dan Kita cari omelette Dan tentunya kopi Jadi selamat makan Teman-teman semuanya Setelah ini kita akan Jalan-jalan Nah ini area luarnya Teman-teman Seperti ini Jadi area luar ini Ada untuk merokok juga Disini Jadi disisi Sebelah sana itu Non smoking Tapi disini Smoking Kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Jadi yang disisi kiri Ini adalah untuk Anak-anak Dan disana Untuk dewasa Ada Dua kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Kolak ubi Nanti kita Akan coba Berjalan kesana Hari ini Sepi sekali Dan Surabaya Lumayan panas Oke Jadi teman-teman Setelah kita Menghabiskan Breakfast yang enak Disini Sangat lengkap Banget Dan juga Pemandangan Disini Ini juga dengan Ornamen Kelapanya Dan kita Kelihat Seperti Resort Di tengah Kota Surabaya Nah sekarang Breakfastnya Sudah tutup Teman-teman Dan Ini jam 10 lebih lewat 15 menit Dan ini Sudah di Prepare Untuk lunch Jadi hotelnya Koshi banget Kita bisa bilang Hotel ini Mewah Elegan Walaupun Kelihatan Sedikit tua Namun Kemewahannya Dapat banget Teman-teman Jadi buat Teman-teman yang Terima kasih Buat teman-teman yang Ingin menikmati Hotel Dengan sentuhan Resortnya Dan juga Kenyamanan Tentunya hotel ini Juga menjadi Salah satu Solusi Teman-teman Jamu Nah kita Akan ajak Teman-teman Setelah ini Melihat Fasilitas Yang lainnya Teman-teman Jadi Di lantai 3 Ada spa Ada gym juga Nanti kita akan Pergi ke sana Ini Ada orang lagi Main tiktok Nah ini kita Di area lobbynya Jadi lobbynya Seperti ini Teman-teman Ada tempat yang Sangat nyaman Di sini Di lobby ini Di sini Area untuk Consciousnya Dan di depan sana Ada area Untuk Happy Hours 40% Apa ini Ada cookiesnya Ada Kue-kue Food and Breakfast Represented Ada di sana Jadi kalau kita Melihat lobbynya Kemewahannya Dapat banget Teman-teman Seperti ini Mantap Ini keren sih Desainnya Keren banget Oke Teman-teman Jadi setelah kita Tiga hari Di Shangri-la Beginilah Sangat puas banget Dan kita Waktunya Checkout sekarang Jadi kita Checkout dulu Di Reception Jadi ini Weekend Mungkin hari ini Akan rame banget Di sini Seperti ini Teman-teman Jadi Anak-anak Sudah mulai Check-in Seperti Kita lihat Di depan sana Dan buat Teman-teman Yang Pengen Dapat Diskon Lebih Di Shangri-la Ini Jadi Ada Enroll Untuk Member Juga Di Shangri-la Ini Terima kasih Service-nya Oke Fasilitas-nya Oke Breakfast-nya Enak Terima kasih Oke Teman-teman Jadi Kita Checkout Sekarang Dan Kita Akan Gaspol Oke Teman-teman Jadi Kita Pesawatnya Malam Kita Titip Lagi Dulu Dan Kita Cari Makan Keluar Mungkin Di Mall Atau Di Di Salah Satu Restoran Jadi Suasana Lobby Juga Sekarang Ini Waktunya Check-in Tentunya Akan Banyak Juga Di Reception Dan Banyak Juga Orang-orang Yang Checkout Kesibukannya Seperti Ini Nah Kita Sudah Tunggu Grab Teman-teman Dan Grabnya Sudah Datang Sekarang Waktunya Kita Makan Siang Jadi Teman-teman Terima kasih Sudah Mengikuti Video Ini Kita Akan Jumpa Lagi Di Next Video Tentang Hotel Maupun Dimanapun Nanti Jual Tinggal Jadi Terima kasih Sudah Mengikuti Video Ini Kita Akan Jumpa Lagi Di Next Video Salam Gaspol Dari Surabaya S investigator No Surabaya Terima kasih.